Nah untuk persiapan membuka sekolah otomatis karena guru-guru sudah dipaksin maka kami siap untuk membuka di tahun ajaran baru. Kalau sebelum pandemi itu bebas turun 100%. Kemudian pada saat pandemi itu yang bisa turun hanya 50%. 50% dan sekolahnya tidak penuh itu satu minggu hanya dua kali pertemuan kita bagi dua kelompok. Kemudian tidak ada lagi yang namanya olahraga, kemudian tidak ada kantin, tidak ada istirahat. Jadi waktunya terbatas. Jadi setelah selesai langsung pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam program podcast kali ini kita mengundang narasumber Bapak Murharyanto, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasir. Tentunya kita akan membahas isu-isu terkini berkaitan dengan narasumber kita kali ini yaitu tentang rencana pembelajaran tetap muka yang akan dilaksanakan di Kabupaten Pasir pada tahun ajaran baru. Langsung saja kita sahabat narasumber kita. Assalamualaikum Pak Kadis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya ini Pak? Baik, Alhamdulillah sehat. Langsung saja Pak Kadis, ini salah satu yang ditunggu-tunggu banyak. Mungkin orang tua sangat menantikan kapan sebenarnya pembelajaran tetap muka ini bisa dimulai. Karena sudah hampir setahun lebih anak-anak sekolah ini pembelajaran BDR, pembelajaran dari jarak jauh. Begitupun juga guru memelakukan pengajaran secara jarak jauh. Mungkin Pak Kadis bisa menjelaskan rencana pembelajaran tetap muka di Kabupaten Pasir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, menjelang siang. Khususnya kepada Bapak Ibu, Wali Murid yang ada di Kabupaten Pasir. Baik dari tingkat TK, SD, dan SMP. Perlu kami sampaikan di sini, kita melihat bahwa pandemi COVID-19 itu terjadi di bulan Maret 2020, hingga saat ini sudah lebih dari satu tahun. Kemudian dampaknya sangat luar biasa, semuanya serba berubah, yang seharusnya pada saat itu kita bisa bertatap muka dengan murid-murid, ternyata kita harus melalui daring. Nah, sebagaimana pelaksanaan daring ini banyak mengalami kendala-kendala setelah kita evaluasi selama satu tahun ini. Kendala pertama, yang pertama adalah masalah sinyal, di mana sinyal ini tidak semuanya desa mempunyai jaringan internet. Itu yang pertama. Kemudian kedua, guru-guru harus bisa melakukan daring dengan kemampuan yang ada, fasilitas yang ada, dan itu juga masih terbatas. Nah, sehingga sudah berjalan satu tahun ini, kita evaluasi ternyata banyak kekurangannya. Belum lagi yang sifatnya negatif, ada yang putus sekolah, kemudian ada yang kecanduan gadget bagi anak-anak, kurangnya pengawasan dari orang tua, apakah gadget itu dimanfaatan untuk belajar atau untuk main-main. Nah, hal ini semua menjadi perhatian kami di dinas pendidikan. Nah, kemudian hikmah yang bisa kita petik, yang pertama, orang tua sudah memahami bagaimana sih tugas guru itu. Ternyata tugas guru adalah sangat berat, baik itu untuk mendidik maupun memberikan pelajaran terhadap siswa-siswanya. Nah, dengan adanya pandemi ini, khususnya wali murid, ibu-ibu khususnya, sudah memahami betapa beratnya yang namanya mengajar atau menjadi guru. Nah, akhirnya timbullah kebosanan terhadap anak. Nah, kemudian belum lagi anak-anak yang putus sekolah, selama ini yang kami mendapatkan laporan dari kepala sekolah. Nah, akhirnya timbullah atau terbit keputusan empat menteri yang awal, itu pada 20 November 2020, yaitu ada keputusan menteri bersama menteri pendidikan, menteri kesehatan, kemudian menteri agama, dan menteri dalam negeri. Nah, di situ disaratkan bahwa daerah yang berjona hijau diperbolehkan untuk membuka sekolah dengan batasan-batasan tertentu, maksimal hanya 50 persen. Nah, kemudian pada saat itu jona kita selalu berubah-rubah oranye, kuning, dan merah. Akhirnya sampai hari ini pun belum kita lakukan pembukaan sekolah secara tetap muka. Kemudian pada tanggal 30 Maret 2021, juga terbit keputusan menteri, empat menteri, itu menyampaikan bahwa untuk membuka sekolah di daerah-daerah, dipersilahkan tidak lagi memandang jona apakah atau hijau, kuning, oranye, atau merah. Itu tergantung dari pemerintah daerah. Nah, setelah terbit surat keputusan empat menteri, maka kami memerintahkan seluruh sekolah untuk mempersiapkan, untuk persiapan tetap muka. Nah, sampai saat ini, dari 221 sekolah, yang sudah siap adalah 186 sekolah. Ini khususnya di SD. Kemudian untuk SMP, itu jumlahnya 76 sekolah, sudah siap 48 sekolah. Kemudian tingkat TK atau PAUD, itu jumlahnya 145, yang sudah siap adalah 50 sekolah. Jadi, persentasenya untuk SD 35 persen, kemudian untuk SMP 28 persen, untuk TK atau PAUD adalah 95 persen. Nah, persiapan-persiapan ini sudah kami visitasi dengan mempersiapkan persiapan ruang kelas, kemudian menyiapkan hand sanitizer, menyiapkan masker, dan hal-hal lain yang mendukung kegiatan tersebut. Terutama persiapan air bersihnya. Nah, namun sampai hari ini juga, kita belum bisa membuka, karena belum mendapat izin dari pemerintah daerah. Walaupun kami sudah menyampaikan usulan, artinya kami siap membuka sekolah, dengan jumlah terbatas. Nah, kemudian pada ajaran baru tahun 2021 ini, rencananya itu akan dibuka pada 12 Juli. Nah, secara efektif itu adalah pada tanggal 15 Juli. Nah, namun hal ini tentunya tetap menunggu persetujuan dari Bapak Bupati. Memang pertimbangan-pertimbangan dari beliau bahwa yang perlu diperhatikan yang sangat serius adalah masalah kesehatan, sehingga ini menjadi pertimbangan untuk membuka secara luring atau tatap muka. Nah, kemudian untuk guru, guru ini jumlahnya antara guru dan tenaga kependidikan itu berjumlah 4.727. Nah, saat ini yang sudah dipaksin adalah 1.280, sehingga masih tertinggal sekitar 3.447 yang perlu dipaksin. Nah, kemudian keputusan dari pemerintah pusat bahwa terakhir vaksin untuk dilaksanakan di tingkat SD bagi guru dan tenaga kependidikan adalah minggu kedua di bulan Mei. Kemudian untuk SMP di awal Juni harus sudah tervaksin semua. Nah, untuk persiapan membuka sekolah, otomatis karena guru-guru sudah dipaksin, maka kami siap untuk membuka di tahun ajaran baru. Nah, mudah-mudahan ini semua bisa terlaksana dengan baik dan tidak ada kendala yang dihadapi. Kami mohon doanya kepada Bapak Ibu, khususnya wali murid, agar pandemi COVID di Kabupaten Pasir segera berakhir di Indonesia pada umumnya, sehingga kita bisa belajar secara tatap muka. Pak, untuk sekolah-sekolah yang masih belum 100% visitasi ini, terus dilakukan? Untuk tahap dua, tatap muka dilaksanakan. Nanti menjelang pembukaan sekolah, kami akan melaksudkan visitasi yang kedua. Lalu kemudian Pak, apabila nanti pembelajaran tatap muka dilaksanakan, mungkin ada perlakuan usus atau simulasi untuk, terutama dari sisi siswanya. Kan berbeda nih, antara pandemi dengan sebelum pandemi. Perbedaannya seperti apa Pak? Jadi gini, kalau sebelum pandemi itu bebas turun 100%. Kemudian pada saat pandemi, itu yang bisa turun hanya 50%. 50%. 50% Dan sekolahnya tidak penuh, itu satu minggu hanya dua kali pertemuan, kita bagi dua kelompok. Kemudian tidak ada lagi yang namanya olahraga. Kemudian tidak ada kantin, tidak ada istirahat. Jadi waktunya terbatas. Jadi setelah selesai langsung pulang. Artinya, pembelajaran tatap muka di tahun ajaran baru ini, kemungkinan ya, kemungkinan bisa tatap muka Pak ya? Insya Allah, yang penting pemerintah daerah mengizinkan, dan kami akan menunjuk sekolah-sekolah mana saja yang sudah siap, untuk tatap muka. Lalu Pak, kan pembelajaran tatap muka ini, sudah waktunya tinggal beberapa bulan saja ini. Ini kira-kira seperti apa? Cukup apa enggak waktunya? Sampai penyelesaian tatap vaksinasi guru? Insya Allah cukup. Artinya, dikasih target oleh pemerintah pusat, bahwa vaksin terakhir itu di minggu kedua bulan Mei, untuk guru SD dan PAUD, kemudian untuk guru SMP itu sekitar minggu kedua bulan Juni. Insya Allah, saya yakin ini bisa selesai. Dampak pandemi ini kan juga terutama untuk siswa-siswa baru seperti anak TK yang SD ini. Pak Kadis sedikit merasakan anak siswa baru ini langsung pelajaran dari. Ini seperti apa? Keluhan-keluhan dari orang tua seperti apa ini Pak? Jelas banyak keluhannya. Yang pertama, orang tua harus menyiapkan handphone. Yang pertama, kemudian walaupun ada bantuan dari pemerintah pusat pulsa, itu juga tidak mencukupi kan? Nah, bagi yang menengah ke bawah juga agak kesulitan. Nah, ini terjadi tidak seluruhnya, karena di daerah-daerah yang blank spot, otomatis tidak menggunakan yang namanya HP kan? Tetap ada teknik tertentu yang dilaksanakan oleh guru-guru kita yang ada di pedalaman. Sudah ada panduan Pak, nanti kan saat membelajari tetap muka 50% saja ya? Berarti sebenarnya separoh tetap muka, separoh daring masih Pak ya? Iya, separoh daring. Seperti hari ini turun, yang kelompok A mungkin. Nanti kelompok B besok turunnya. Nah, yang tidak turun hari ini tetap diberi daring. Sistem pengajaran guru pun juga menyesuaikan? Menyesuaikan. Apa yang mungkin bisa disampaikan sedikit ke masyarakat, bahwa selama pandemi ini yang tadi mungkin sudah sedikit pembuka ya Pak ya? Bahwa sangat mempengaruhi budaya belajar kita. Tentunya selama setahun ini, perlu ada akselerasi untuk anak-anak kita untuk bisa mengejar ketertinggalan selama pandemi ini. Apa mungkin ada strategi dari Nyes Pendidikan Pak? Jadi gini, memang kita melihat selama pandemi ini sangat berpengaruh terhadap siswa kita. Terutama pembelajaran karakter. Nah, kalau bukan saat pandemi, itu anak-anak kan dilajarin tuh. Baru pertama masuk, mau ke kelas, baris, cium tangan guru, bersalam-salaman. Nah, pada saat pandemi, ini apalagi secara online, sudah tidak mungkin, yang pendidikan karakter semacam ini gitu. Nah, kemudian, kalau nanti juga masih pandemi, turun hanya 50%, ya seperti karakter di pagi hari untuk selama dengan guru juga ditiadakan. Nah, mudah-mudahan harapan kami, kalau memang ini sudah tidak ada lagi pandemi, kita akan berjalan dengan baik, terutama pendidikan karakter. Tapi kalau di dalam kelas, semua mata pelajaran, itu terintegrasi dengan pendidikan karakter. Baik itu mata pelajar matematika, bahasa, semuanya dikatakan dengan pendidikan karakter. Terakhir Pak, sambil menunggu kita benar-benar full, normal mungkin, imbauan atau sedikit saran ke para orang tua. Karena di sini kan peran orang tua sangat penting dalam membantu pendampingan anak-anak yang masih belum full. Karena masih ada belajar jauhnya ini. Gimana Pak? Jadi gini, yang pertama orang tua harus sabar. dan tekun menghadapi anak-anaknya selama pandemi ini. Nah, kemudian nanti, kalau sudah tatap muka, otomatis mengurangi beban orang tua. Apalagi orang tua sedang mencari nafkah, dia harus membagi waktu. Nah, ini yang namanya perlu kesabaran terhadap anak-anak. Yang mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir. Jadi tidak lagi disibukan dengan anak-anaknya, namun sekolah bisa melaksanakan membimbing anaknya. Tapi juga tidak terlepas peran serta orang tua di rumah. Kalau untuk pesannya para guru yang juga mungkin ada tantangannya lah menghadapi siswa-siswa yang agak susah, karena kita sudah mengerjakan tugas, sudah, tapi belum dikumpulkan. Jadi, keluhan-keluhan guru selama ini yang disampaikan ke kami, ya masalah daring ini sangat luar biasa. Contoh, umpamanya diberi tugas. Itu kadang-kadang tidak dibuka oleh murid. Nah, nanti dibuka juga tidak dikerjakan. Yang harusnya selesai sekian jam, besok baru dikumpul. Nah, inilah kendala-kendalanya. Kemudian ada lagi yang memang tidak mengerjakan sama sekali, juga ada. Nah, ini merupakan kendala dari guru, tapi guru saya minta yang sabar. Yang sabar nanti juga akan berakhir, kan gitu. Jadi, harus adanya kesabaran dari guru. Terima kasih Pak Gadis. Ya, demikian obrolan singkat kita dengan Bapak Ambur Haryanto, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasir. Semoga nanti rencana pembelajaran tetap muka di pembelajaran ajaran baru bisa terrealisasi, Pak ya. Dan kita, harapan kita juga pandemi segera berakhir, sehingga pembelajaran betul-betul normal, full tetap muka, bisa terlaksana di Kabupaten Pasir. Amin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.